Intro Bunyi gerak kaki beradu dengan sarung, melangkah menuju keluar masjid. Lelaki itu melepas lipatan di pinggangnya, mengangkatnya hingga satu sisi tersampir di pundak kanan. Ia berlari mengambil sepeda di halaman. Sesaat ia berhenti di antara pagar masuk. Mendongak menikmati indah sinar rembulan dipadu selang-seling suara orang bertadarus dari berbagai penjuru. Lelaki itu bertolak dari halaman masjid. Sambil menggerutu, ia mengayu sepeda menyusuri jalan menuju ke arah barat. Sesekali ia berdiri, berharap barangkali di depan sana masih terlihat salah seorang teman yang tak tega meninggalkannya pulang tadarusan sendiri. Namun itu hanya harapan belaka. Hanya ada kandang sapi milik Pak Kades dengan nyala lampu temaram dekat kebun jati yang rimbun di sebelah utara. Ilalang mengangguk-angguk di sisi kiri. Di tempat itu biasanya beberapa temannya bersembunyi. Lalu mengagetkannya hingga ia terjungkal di rerumputan. Gaung petasan bambu bersautan memecah ketenangan malam di bulan suci. Jalanan menanjak berbelok ke selatan. Tiba-tiba sekelebat hitam menyebrang. Membuat lelaki itu panik hingga menarik sembarang rem. Tubuhnya terpelanting. Apa itu tadi? Ia mengatur nafas sebelum lanjut mengayuh sepeda ke arah barat. Lampu rumah warga mulai terlihat. Orang-orang tampak berkumpul di rumah Pak Suryo. Suara tangis perempuan dari dalam rumah meraung-raung. Ia mencolek pundak angga saat kaki kirinya menginjak tanah. Mayapino dan yang lainnya sudah ditemukan. Tapi... Ucap Angga sedikit ragu melanjutkan perkataannya. Angga lalu mendekat ke telinga lelaki itu. Mata lelaki itu seketika terbelalak mendengarnya. Berita yang didengarnya bagai petir menggelegar. Benarkah apa yang ia dengar? Gulu kuduk di lehernya perlahan meremang. Menjalar ke tangan ke sekujur tubuh. Ia mencari-cari di mana ibunya. Tidak ada. Setelah pamit pada Angga, lelaki itu kembali mengayuh sepeda. Sesekali menoleh ke belakang. Masih dikerebuti seribu keheranan atas ditemukannya mayat Bino dan yang lainnya. Jalanan turun ke selatan. Lalu berbelok ke barat. Di depan sana tinggal beberapa rumah sebelum dipisahkan oleh sawah-sawah. Setelah sawah, baru akan terlihat gubuk Doni. Temannya yang kini hidup sebatang kara. Baru akan tampak rumahnya yang berada di ujung desa. Setelah bapak Doni meninggal, ia merasa temannya itu mulai aneh. Gubuk yang ditinggali Doni memang sudah wangi kembang sejak dulu. Karena bapaknya seorang dukun masyur di desa itu. Namun gubuk itu menjadi lebih wangi dari biasanya sepeninggal orang tua Doni. Wangi kembang bercampur bau aneh. Selesai melewati sawah, jalan besar berlanjut ke arah selatan menuju desa sebelah. Gubuk Doni menghadap ke timur. Sekelilingnya dipenuhi rumputan liar. Lelaki itu harus melalui jalan kecil di samping gubuk Doni untuk sampai di rumahnya. Setiap kali melewati gubuk Doni, perut lelaki itu mendadak mulas. Jantungnya berdebar-debar. Serasa dikejar maling berkilo-kilometer. Kaki gemetar hebat. Langkahnya seperti ditahan oleh sesuatu. Sebenarnya, ia ingin sekali mendekat ke gubuk itu agar terbayar rasa penasarannya. Tapi ia takut ketahuan. Sampai di jalan kecil, lelaki itu turun dari sepeda. Pernah ia menaiki sepeda saat lewat jalan kecil itu. Tapi tiba-tiba berhenti sendiri. Kakinya tidak bisa membuat pedal itu bergerak. Mulut merapal doa. Namun, ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh ke kamar mandi di belakang rumah Doni. Lelaki itu mencuri dengar apa yang diucapkan Doni. Ia berjongkok di balik semak. Sia-sia, hanya gujuran air yang didengarnya dan aroma dupa menguar. Entah mendapat keberanian dari mana. Kakinya tergerak mendekat, membungkuk di dekat dinding kamar mandi. Sambil mengamati apa yang dilihatnya dari celah anyaman bambu. Doni menggujurkan air kembang dari kuali ke kepala, pundak, lalu ke kain jarik yang dililitkan setengah badan. Mulut berkomat kamit, memutar-mutar air, meraih sesuatu dengan gayung batok kelapa di dalam kuali. Sampai tujuh kali raihan baru berhenti. Kaki lelaki itu berketar serasa mau lepas. Ia menutup rapat-rapat mulutnya. Gerakan Doni terhenti, menoleh ke kanan, memastikan orang tak mendengar dan melihat apa yang sedang dilakukannya. Siapa di sana? Tanya Doni. Lelaki itu melangkah mundur, seraya menoleh-noleh. Ia kemudian merangkak, menghampiri sepedanya. Tolong! Tolong! Lirih suara itu terdengar. Ia terperajat mendengar suara itu. Kata yang sama, tetapi terdengar banyak. Lelaki itu mencari ke arah sumber suara. Perawakan bocah laki-laki yang ia kenal. Kelentan sambil mengusap air mata di pipi. Mereka memegang bawah perut. Bau mayat menusuk hidung. Enam bocah itu menangis meminta tolong. Tolong! Jauhkan benda itu! Satu suara amat berat. terdengar dari sudut lain. Di dalam kamar mandi, Donnie tertawa penuh kemenangan. Akhirnya, genap tujuh! Kata Donnie lalu sambil tertawa. Hingga pagi tiba, lelaki itu masih tak bisa membedakan apakah yang dilihatnya semalam nyata atau mimpi saja. Kenap tujuh! Tapi, mengapa bocah itu hanya ada enam? Tangannya berhenti menggerakkan kayu yang digunakan untuk mengaduk-aduk air bekatul dalam ember. Terdengar, Pak RT mengucap istighfar. orang-orang berkerumun di halaman turut mengucap hal serupa. Ia berjalan ke depan rumah. Pandangan mereka mengarah ke TV. Saya juga gak tahu. Suami saya minta sate. Jadi, saya masak sate. Ujar perempuan yang diwawancarai dalam TV. Orang-orang mengelus dada sambil menangis. Juga ada yang geleng-geleng kepala. Pantas tidak ketemu. saya tidak menyangka. Memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Baiklah, sekian dulu episode kali ini. Terima kasih buat teman-teman sekalian yang telah mendengarkan cerita ini. Jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. menangis. Menangis. terima kasih. Terima kasih.